Di Energy Corner CNBC Indonesia dan kami masih tersambung bersama dengan Direktur dari AKR Corporal Indo, Suresh Membu. Baik Pak Suresh, kita lanjutkan kembali. Dialog kita tadi sudah menyampaikan terkait dengan target-target perusahaan pada tahun 2021 dan juga pastinya tahun 2022 mendatang. Lantas apa saja nih strategi AKR untuk mencapai target-target tersebut dan juga apakah ada faktor-faktor lain yang mau pengaruhi saat ini dan juga ke depannya Pak Suresh? Kalau mungkin tahun ke depan di Corona 4 2021 juga, kita tidak lihat banyak kendala untuk supply BBM dan juga kimia dasar di semua tempatnya di Indonesia. AKR sudah memiliki infrastruktur yang sudah lengkap dengan ada operasi di 17 pelaguan di strategis di Indonesia. Kita juga memiliki fasilitas semua seperti tangki, transportasi, dan juga mungkin sekarang kita juga upgrade information technology atau IT platform kita. Yang mana kita bisa kontrol semua aspeknya BBM dan juga kimia di konsumen-konsumen kita. Sekarang juga kita lihat yang prospeknya di Jawa Integrated Industrial and PODC. Terus juga sudah mulai baik dengan berapa berita yang gembira seperti Bapak Presiden kekunjungan ke JPE untuk groundbreaking ceremony, untuk project spender. Itu juga dengan KIK yang kita dapat lihat, itu juga bisa dorong penjualan lahan di JPE. Mudah-mudahan dengan semua aspek yang mungkin favorable untuk AKR. Tahun ini kita tidak lihat kendala untuk capai target-target tahun ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa grow bisnis ini di tahun 2022 juga. Dengan permintaan solar dan juga BBM, kimia, dan juga untuk kawasan industri. Kita tetap jaga untuk semua aspeknya protokol COVID. Mudah-mudahan itu bisa juga ensure, supply ke semua pelangganan kita on time dan tidak ada jangguan semuanya sekali. Oke baik, selanjutnya Pak Suresh kita ketahui pemerintah mewanti-wanti begitu ya adanya peningkatan kasus COVID-19 saat perayaan Natal dan juga tahun baru. Nah oleh karena itu libur Natal kita ketahui sudah dibatalkan saat ini. Nah bagaimana antisipasi dari AKR untuk mungkin menjaga penjualan BBM di momen-momen tersebut? Ya, kalau permintaan BBM itu di segmennya seperti yang mining, untuk channel market, dan juga sesuai di plantation dan semuanya. Yang banyak-banyak penjualan AKR adalah ke industri. Sekitar 93% dari penjualan BBM dari AKR itu ke pelangganan-pelanggan di industri. Dan 7% ke retail. Kalau kita lihat yang mungkin yang pemerintah ambil decision untuk yang mengenai perayaan Natal dan juga tahun baru, itu juga bisa dorong penjualan BBM di retail kita. Yang tidak ada 200 tanpa disopsi, kita tetap bisa supply produk-produk. Dan kita siapin semua infrastruktur yang mana kita bisa ensure produknya bisa sampai ke customer tanpa ada jangguan. Kita lihat di koran empat tadi seperti saya jelaskan, ekonomi sudah mulai baik, dan juga permintaan di beberapa segmen, termasuk mining dan industri. Bought untuk kimia dan juga untuk BBM terus meningkat. Dengan ini kita tidak ada masalah dan kita siap juga untuk ensure supply-nya di waktu Natalan dan juga di tahun baru tanpa ada jangguan semuanya. Baik, Pak Suresh kita ketahui terjadi gelombang virus corona begitu ya di bulan Juli dan juga Agustus kemarin. Dan juga ini pastinya membuat PPKM semakin diperketat waktu itu oleh pemerintah. Nah seperti apa dampak dari pengetatan PPKM ini kepada kinerja perusahaan khususnya terkait dengan penjualan BBM? Kalau bisnisnya AKR waktu pandemi dari tahun 2020 sampai sekarang tidak ada jangguan, kita lakukan semua protokol termasuk semua karyawan dan staff kita sudah vaksinasi, hampir 96 persen semua sudah vaksinasi. Kita tetap pakai protokol COVID di semua tempatnya di AKR untuk ini ensure supply-nya bisa tetap kita jelan tanpa ada jangguan semuanya sekali. Dan itu ada mungkin sektor yang mungkin kena dari PPKM dan juga subsidi untuk masyarakat bisa pergi kemana-mana. Itu ada di retail. Seperti di bisnisnya retail di PPKM, kita lihat volume-nya di bulan Juni-Juni Agustus sudah turun. Tapi sekarang sudah ribau dan sudah ke level seperti sebelum bulan April tahun 2021. Dan kita yakin dengan apa pertumbuhan ekonomi dan juga jumlah angka COVID sudah turun di Indonesia. Kita yakin pertumbuhan ekonomi dan juga permintaan produk-produk yang kita distribusi di tahun 4 dan 2021 dan ke 2022 tetap bisa meningkat. Baik, Pak Suresh selanjutnya pastinya hal ini akan menjadi salah satu tantangan juga bagi AKR. Kita ketahui dunia termasuk Indonesia saat ini sedang fokus begitu ya dalam pengembangan transisi energi ke energi bersih. Nah seperti apa AKR menilai prospek industri BBM ke depannya? Apakah akan tergerus dengan adanya energi terbarukan ini? Ya betul. AKR sebagai perusahaan selalu komitmen terhadap aspek-aspek ESG. Untuk itu kita lakukan beberapa hal termasuk komitmen untuk penjualan BBM solar khususnya. Itu sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah untuk B30. Kita saat ini kita supply semua produk solar yang kita distribusikan sudah biodiesel. Kemudian produk-produk bahan bakar yang disediakan juga bersama Bibi sudah berstandard Euro 4. Kalau kita lihat yang ke depan kita juga sedar bahwa ke depannya preferensi adalah berdasarkan energi yang lebih bersih maupun yang terbaruan. Untuk itu AKR lakukan beberapa inisiatif termasuk di kawasan industri JPE. Kita sudah tanda tangan joint venture dengan perusahaan untuk supply gas, natural gas ke semua customer kita. Dan kita juga gunakan gas untuk semua production electricity di JPE. Itu kita siap untuk memenuhi permintaan energi yang kebutuhan oleh industri dan juga reduce carbon footprint kita. Untuk itu juga kita commitment untuk publish sustainability report dan praktik-praktik sustainability di semua aspeknya AKR. Dan kita sudah publish sustainability report sejak tahun 2013. AKR masuk dalam mungkin top 20 kursusan leader ESG di Pursa Effect Indonesia. Dan sudah ada ratingnya dari analis dan juga report agency-agensinya. Di kawasan industri JPE juga, kita berkembang bisnis di kawasan industri sebagai kawasan industri hijau. Di mana kita mau targetkan semua BBF, produk energi kita pakai itu bersih dan juga kita targetkan untuk zero runoff water. Dan juga tadi saya bilang untuk gas, kita sudah bentuk JV. Kita juga sekarang sudah mulai bambangkit listrik pakai surya. Kita sudah ada proyeknya untuk bikin rooftop solar panel di JPE. Dan depan kita juga mau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk bikin bisnis untuk solar juga. Yang mana kita bisa kurangin carbon footprint kita di AKR. Baik, Pak Suresh, dengan adanya transisi besar-besaran ini begitu ya oleh dunia dan juga Indonesia, apakah akan ada nantinya penyesuaian portfolio dari AKR? Pasti. Dan tadi saya bilang, segerang lebih dari 70% dari pendapatan AKR adalah dari distribusi BBM. Dan juga kira-kira 15-18% dari kimia dasar. Dan sekitar 10% sekarang dari kawasan industri JPE. Kalau kita lihat AKR dalam waktu 3-5 tahun termasuk dengan ekspansi portfolio energi kita termasuk gas. Dan juga pakai utilitas-utilitas yang pakai energi berwarna dan juga pakai pesan rooftop solar panel dan semuanya. Dan juga dengan kontribusi dari kawasan industri JPE ke portfolio AKR. Kita lihat mungkin yang bisnisnya AKR sudah berubah. Dan mungkin dalam waktu 3-5 tahun kita perkiraan bisnis-bisnis baru ini bisa kontribusi lebih dari 30% dari profitabilitas AKR. Dan bisnisnya seperti distribusi dan BBM itu bisa kontribusi sekitar 55-60%. Dan ini kita sudah reshuffle portfolio kita dan sudah tambah berapa bisnis sesuai dengan apa yang development-development baru ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu mungkin 3-4 tahun akan bisa kurangi carbon footprint dan kontribusi dari bisnis-bisnis yang seperti BBM, solar, dan lainnya. Dan juga dari kering income ke depan, dari inisiatif-inisiatif yang kita sudah lakukan. Tapi tetap kita komitmen untuk ESG dan untuk kurangi carbon footprint kita dengan partner-partner di kawasan industri termasuk retail dan juga aspek-aspek bisnis pelanian. Baik, terima kasih sekali atas waktu Anda bersama dengan kami hari ini. Pak Suresh Bembu, Direktur dari AKR Corporal Indo telah bergabung di CNBC Indonesia. Dan juga pastinya berbagi perspektif bersama kami dan juga pemirsa dari CNBC Indonesia. Sehat dan juga pastinya sukses selalu untuk Anda Bapak. Dan demikian dialog eksklusif kami bersama dengan Direktur AKR Corporal Indo, Suresh Bembu. CNBC Indonesia, Beyond Business. Suresh Bembu, Direktur AKR Corporal Indo, Suresh Bembu.